Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Muhyiddin tawar jawatan MPT Bersatu kepada KJ Kuala Lumpur, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui ada melawarkan jawatan dalam majlis pimpinan tertinggi Bersatu kepada bekas ahli Parlimen Rombau, Kari Jamaluddin jika beliau mahu menyertai parti itu. Mengursi Perikatan Nasional PN yang juga Presiden Bersatu itu mendidahkan tawaran berkenaan dikemukakan kepada Kairi selepas bekas Menteri Kesehatan Berkenaan dipucat daripada UMNO pada Januari lalu. Beliau berkata tawaran itu dibuat selepas mengandung kira kemampuan Kairi memberi sumbangan bagi mengukuhkan pendudukan Bersatu selain ketokohannya sebagai pemimpin politik muda. Saya dan Kairi sudah berbincang hal ini agak lama sejak dia dipecat. Ketika itu dia ajak saya berjumpa dan berbincang secara terbuka mengenai halat tuju dan ketokohan beliau sebagai ahli politik muda yang berkaliber. Sebenarnya dia tak mohon untuk masuk Bersatu tetapi saya tawar dia menyertai. Tawaran masih ada dan saya ada bertanya lagi perkembangan menyertai Bersatu ketika dia menghadiri rumah terbuka saya tempoh hari. Kairi bagaimanapun belum memberi sebarang keputusan, saya rasa tidak mengapa kita tak mahu gesa dia tetapi harapan Bersatu adalah dia menyertai kita dan membantu membina kekuatan parti pada sidang media di sini hari ini. Terdahulu, Muhyiddin yang juga pengurusi Institut Masa Depan Malaysia Masa merasnikan Majlis Penganggaraan dan Penyelidikan Program Pembangunan Dasar Masa MP di P2 Perkeluan Koso, Kairi Bersa Maestrinya Nuri Abdullah baru-baru ini dilaporkan menghadiri Majlis Hari Raya Aidilfitri, Piyayasan Golf Ambatan Sri Muhyiddin TSMCG di Bukit Cara Sabtu lalu. Sementara itu, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pabro menjelaskan Kairi tidak mengukahkan sebarang permintaan khusus, tidak perlu menjelaskan sebarang. Pembangunan yang akan menjelaskan tersebut untuk menjelaskan kekuatan. PEMBICARA 1 Terima kasih.